Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Obed Syam Di program The Update Nah, di program The Update kali ini Saya kedatangan tamu Yang mungkin teman-teman Udah gak asing lagi ya Karena beliau ini sudah seringkali tampil Atau berperan di layar TV Siapa dia? Ini dia Bang Fahmi Bo Halo Sobat The Update Di episode kali ini Kita menyambangi artis Sekaligus aktor legend nih Yaitu Fahmi Bo Siapa sih yang gak kenal dengan suara khasnya Ketika jualan buburu kacang hijau Di serial Tukang Ojek Pengkolan Bur... Cang Ijo Dan peran epiknya di film Lupus Fahmi Bo pernah jatuh bangun di dunia entertainment loh guys Dari menyadari super pribadi Yajis Gagap Hingga berjualan bebek goreng yang 5 Lalu, seperti apa ya kondisinya sekarang? Dan juga, lagi sibuk apa ya kira-kira si Fahmi Bo? Selengkapnya, hanya di The Update Apa kabar Bang Fahmi? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Iya luar biasa nih Di The Update kali ini Saya akan berbincang Bagaimana Awal bola Bang Fahmi Bo ini Memulai karir Di Dunia entertainment Dan lika-liku kehidupannya Mungkin yang Tidak banyak orang ketahui Kita ulik Sekarang Di The Update kali ini Oke Bang Fahmi Bang Fahmi ini Udah Melanglang buana Di dunia petelevisian Baik sinetron Terus Film-film layar lebar Nah Gimana Bang Fahmi? Awal mula Bang Fahmi Masuk Dunia entertainment Itu pada tahun berapa? Mungkin bisa diceritain teman-teman Atau Silahkan Memperkenalkan diri Ya Teman-teman Saya Fahmi Bo Saya senang banget Udah diundang di Bang Obed Di The Update The Update Ya Awal karir saya Di dunia Virtual Vision Dan Performance itu Berawal dari tahun 89 89 Belum lahir Masih di alam Mana Ya Basic Saya sih Di teater Di teater Jadi Emang Dari sejak kecil Saya sekeng Sama Dengan teater Dunia peran Dunia peran Ya Dengan tanggung Ya Jadi Basic Saya di Intertain Ini Dari teater Nah Tahun 89 Itu Awalnya Saya ikut di Radio Hespa Itu Diisi acara Lupus juga Tapi Lupus Radio Oh Lupus Radio Nah disitu Saya ketemu Almarhum Mas Donok Hmm Ketemu Almarhum Mas Donok Dia bilang Woy Mau main film gak Oh ditawarin Saya ketawar-taw aja Kalau mau Kalau mau Nih Katu namanya Saya Besok dateng Katu saya Saya lagi butuh Orang-orang genit Oh Udah saya ambil kan Saya konsultasi Sama Teman-teman Di radio kan Teman-teman Ini Teater saya Saya berpikir Apalagi filmnya Mas Dono Ini kan Film-film Markov Komedi Ya Maling nanti sih Bagian dicukur-cukurin doang Saya sempet nolak Iya Gak mau gitu Gak mau Tapi teman-teman nih Dateng Pecinta itu harus dateng 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 Gaarnya Gue antri Di bulan detik Oh Diantri sama teman-teman nih Baik Teman-teman pada Sufort ya Sufort Kapan lagi loh Ada sempetan seperti ini Udah Dateng lah Akhirnya disana Bener tuh Dateng Di kantornya Mas Dono Al-Mahrum Saya lihat whiteboard disitu Judulnya saat itu Peluk Daku dan Lepaskan Oh Main filmnya itu adalah Merem Belina Itu Sikiranda Al-Mahrum Ria Irawan Hari Mufti Al-Mahrum juga Penyanyi Rok Nah bawahnya masih kosong Saya gak tau Kalau itu Yang main bakal saya Saya gak tau Mas Dono tuh Lagi nyari peran yang Itu Yang kelima itu Yang kelima itu Orang kemau kan Pada hari saya ketemu Mak Dono Ketemu Sebentar doang Kalau itu di tes Apa sih lah Sabah itu Saya di tes nangis Di tes Ketirban belapa gitu kan Karena saya Udah sering Mampung Di atas ya Sorry Jadi Bisalah saya Lagi saya suruh pulang Ya Cuma kita doang Lagi lama-lama Pas tiga hari Saya ditelepon Tiga hari Tidak ada Handphone Lagi 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 Udah Kita seneng kan Nah itu Awal main Awal main Film pertama kali Itu awal main Film Pertama kali Ini ditawari Sama Pemeran Yang Mungkin legendaris ya Almarhum Mas Dono Warkop DKI Siapa sih Yang gak kenal Itu berarti Nama saya itu Masih Fahmi Waktu itu Masih Fahmi Nah sekarang Mungkin Public Teman-teman Kok Namanya Fahmi Bo Nama Fahmi Bo Itu Emang Bawaan lahir Dari orang tua Atau Nama beken Nama saya Cuma Fahmi Aja Fahmi Aja Gak tau Orang tua saya Ngasih namanya Itu masih kecil Kayak kata saya Yangti Yangti Adik saya Rusti Jadi gak ada Kepanjangan-kepanjangannya Satu kata doang Satu kata doang Nah pada saat Kali itu jadi Kan mau bikin Gravy Title Mas Inggrow Bila Saat itu Mas Inggrow Warkop itu Dia salah satu Produser Belaksana Mas Dono Yang produsernya Tapi produser Pelasamanya Mas Indel Iya Tapi nama lo Tambahin dong Jangan Fahmi Aja Gitu kan Terserah Mas Indel Saya Ini Gue tambahin ya Namanya Bo Gue tambahin Bo Terus Saya nanya Mas Indel Bo Apa Bo Itu Biang Orang Biang Orang Jadi Bo Itu Biang Orang Jadi Mak Indel Benar-benar Viewer Titu Bo Mas Indel Warkop yang ada Nama Wow Ini Mas Indel Mas Indel Masih ada Luar biasa Dikasih kesempatan Awal mula Masuk Mas Dono Yang ngasih Nama Mas Indel Luar biasa Bo Itu Nas Famibo Itu Jadi Biang Orang Biang Orang Biang Orang Itu apa Ya Maksudnya Dia Karena Gede Ya mungkin Itu lah Biang Orang Biang Orang Makanya Mas Indel Itu Ngasih nama Seperti itu Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Nama itu Saya pegang lah Buat Di Dunia Entertaining Jadi Itu yang menjadi Personal Branding Mas Bami Dari awal Menitikari Apabila Sekarang Jadi kan Bang Bami Itu Untuk Main Film Awal Mula kan Yang ikut Sama Bang Dono Kalau yang saya tahu Kan ada Main Film Lupus Kiamat sudah Dekat Terus yang terakhir Yang sekarang Ampe Beberapa episode Itu kan T.O.P Ya Tukang Ojek Pengkolan Nah Ya jadi Setelah film itu Karena saya Disitu bergaul Saya sama Marum Ria Yawan Sama Gusti Randa Saat itu Tahun 90 ya Tahun 90 90 RCTI Baru pertama kali Lepas di Vorder Jadi Pertama kali Dia menjadi TV nasional Tadi kan TV Cuman satu TVRI ya Jadi saat itu RCTI Mau jadi TV nasional Nah Bikirlah Sinetron komedi Sitcom komedi Pertama kali Tuh Di TV nasional Ya Judulnya Opera 3 jaman Opera 3 jaman Opera 3 jaman Ini sepumainnya Saya Almalum Ria Tirawan Sama Agusti Randa Saya bertiga Itu Saya main itu Bertiga itu Sampai Tahun 92 93 Melangguana lagi 94 Kapan film lagi Kenapa yang dapat lagi 96 Saya dapat Lupus Jadi Lupus itu 96 Ya Memang Lupus TV ya Ya TV itu Sinetron Lupus 96 Sampai 2003 7 tahun 7 tahun Sekarang itu Tidak ada stripping Jadi kita Tayang seminggu sekali Dan gajian pun Sebelum 4 episode Sebelum 4 episode Beda sampai sekarang Sekarang itu Sampai stripping Iya Lalu Ketika gajian Cuma 4 episode 4 episode Tidak gajian Ini Maksudnya Dapatnya enak aja Biar 4 episode Enak Tidak Nah itulah 96 Terus Sampai 2003 Tersayang Di 2000 Tersayang Oh tersayang Itu juga ya Tersayang Terpikat Di tahun 2000 Terus 2008 Kiamat sederhana dekat Kiamat sederhana dekat Nah kiamat sederhana dekat Saya udah mulai Nonton TV ya Sudah tau Pokoknya Sinetron terakhir Saya yang stripping Ya ada penggulan Oh iya Nah tentunya Dari beberapa Yang Bang Pami Peranin nih Dari beberapa film Yang paling berkesan Mungkin menurut Bang Pami Di film apa? Kalau saya Hampir semua berkesan Semuanya berkesan? Iya Karena saya orangnya Enggak pernah Apa ya Wah milih gitu Wah milih Apa Tentu-tentu Misalnya Gak neka-neka gitu Gak neka-neka gitu Gak neka Gisa Rejeki kita lagi besar Ya Kita tengah besar Iya Iya Bisa Kita dapetnya kecil Ya kita syukurin aja Emang Gak neka-neka kecil Jadi Walaupun Film itu Enak apa enggak Sukingnya enak apa enggak Capek apa enggak Yaudah kita nikmatin aja Tetap Kita nikmatin gitu kan Biar Ini lah kerjaan kita Iya Ini selalu Gak mensyukuri ya Sampai apa Tidak merasa jumawa juga Pas lagi Ini Pokoknya di Film di dunia Pertelevisian Atau di perfilman itu Yang penting sih Etitude Untuk kita baik On time Gak Sok artis Insya Allah ya Kita manjang lah Manjang ya Karena di dunia film ini kan Sama-sama memberikan kenyamanan berarti ya Dari mood ke mood lah Yes Kalau kita enggak bener Oh jamaknya dia Dia enggak bener tuh Wah dia sering pelat tuh Dia sering bener Gini Iya Iya Ya enggak bener Etitude ya Dan harus menghargai Surat callingan Itu callingan itu penting Walaupun Hal nasib berapa ya Coba kertas dulu dulu Iya Dulu belum ada handphone Kita mau nge-model kertas dulu Jadi surat penyurat ya Dulu ya Iya datang Datang Ketok pintu gitu Ini surat callingan Walaupun beda kan Sekarang Tinggal WA Tinggal WA ya Jadi bedanya dulu Di era jaman Dulu Singalan itu Unit film Datang pakai semeda Ketok-ketok pintu Buat besok syuting Oh Ibu memberitahuan Undangan untuk besok syuting Itu Masih Apunan Iya Dulu namanya Apunan Nah itu Datang Dia datang Ke rumah kita Dia Anak-anak yang Kelahiran 80-an kali ya Yang udah Kenal Bang Pami Kalau Pas lagi meranin Film-film Jaman dulu ya Iya Makanya kan Yang tadi Bang Pami Sebutin ya Bisa dibilang Artis-artis legend ya Nah Bang Pami Dari tahun 89-nya Iya Ampe sekarang Itu pernah gak Untuk Vakum gitu Saya Vakum itu Pernah Di tahun 2008 2008 Terlalu kemat Sudah dekat Saya masukin Tengah 2008 Sampai 2019 Nah di 2009 Itu Saya vakum Sampai 2015 Vakum Vakum itu karena gak Gak ada simetron Gak ada Apapun Gak ada tawaran Apapun Dan saya pernah Terjadi supir Oh Pernah saya Terjadi supir Jadi driver Akhirnya Datang-dagang Gorengan Apa Di rumah itu Datang-dagang Gorengan Usaha Sama istri Naruh-naruh Gorengan Sudah toko-toko Pernah Oh ngalamin juga ya Ngalamin itu Dari tahun 2009 Sampai 2015 2015 Gua sudah Dapet Pulangnya Pagi bulan Cukup Mayar lama juga ya Pernah Ajis Gagap Saya 2 tahun Pernah Jadi driver Ajis Gagap Iya Padahal Saya disitu Ketemu Anda Di OPJ Waktu Jaman OPJ Abang Jadi driver Ajis Ajis Sini Baru denger Cerita Artis Nyupirin Artis Karena Saat itu Mau apalagi Betul 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 Iya kan Mau apalagi Saya gak dapet Shiftingan Gak dapet Tawaran 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 Setelah Masih Dekat Ambi Selesai Bisa Bisa Udah Stalk Kayak Di Di Kunci Gak Gak ada Tawaran Gak ada Tawaran Gak ada Apa Gak ada Gak ada Akhirnya Saya Ngomong sama Ajis Gagap Ajis Bisa Jitrikan Bisa Udah Bantuin Gue Sampai Tau Ntar Nih Dari Lo Ikut Gue Sering Back Ada Lagi Ketemu 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 Andre Baja Andre Buk Kaget Baja Andre Kan Saya Di 2008 Nama dia Gamer Sudah Ketber Iya Sama Beliau Jadi Supurnya Ajis Emang kenal Apa Gak apa Gak apa Halo Kan Halo Salahnya Apa Ada Salahnya Sampai Waktu Sutingnya Diterang Setuju Sampai Nanya Pas Dateng Kan Bawain 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 Saya Ngantuin Bawain Bawain Aku baru Tahun Juga Bang Bawain Iya Sempet Dua Tahun Sama Bang Ajis Lagerp Terus Dua Tahun Lagi Kerja Sama Temen Bang Ajis Lagerp Supir 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 Saya berhenti Di Bang Ajis Juga Dua Tahun Dua Tahun Terus Saya Sempet Main Lagi Sinetron Tidak Panjang Juga Sinetron Balik Lagi Jadi Driver Tapi Temen Ajis Gadav Dua Tahun Sampai 2014 2015 2015 Saya Dapet T.O.P Jadi Pemeran Utama Juga T.O.P 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 Peran Pendukung Tapi Luar Biasa Sering Muncul Bang Bukur Bang Aido Yang Ijo Kok Masih Nget Tanya Itu Salah Satu Fans Sering Nonton T.O.P Di Saat Kan Lu Jadi Artis Meran Nurunin Beberapa Film Juga Lalu Pas Turun Kalau Orang Kan Banyak Susah Untuk Nurunin Ego Itu Itu Saya Orangnya Enggak Pernah Apa Ya Bilang Ini Gue Artis Enggak Pernah Ngomong Gata Ini Gue Artis Semua Orang Sama Sama Pekerjaan Pekerjaan Profesinya Doang Pekerjaan 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 Gelap Ya Jadi Ini Ya Gue Biasa Jadi Kalau Mau makan Di mana Itu Ada masalah Makan Di tempat Temperan Kalau Mau makan Di mana Kalau Mau Naik Avan Naik 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 Ini Itu Itu Jadi Beban Tersendiri Tidak Beban Ya Kalau Kita Artis Kalau Kita Lihat Beban Beban Malu Malu Gue Makan Itu Malu Karena Masa Dilihat Artis Betul Betul Itu Lihat Lihat Tidak 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 Ya Ya Jadi Waktu Pana warga Gak masalah Gak masalah Cuma Nengis bentar Sekundar Tidak Tapi Mau Saat Dosa Bukan Aib Tidak Pengus Brock MMO Sering Terlatih Mental Oh Terlatih Mental Kena Di teater P toleri mental Mental Bahaya Itu Kalau Nggak Kuat mental Betul? Itu bisa terjerumuh sendiri ya kan? Betul, betul, betul Itu di film jadi orang kaya Iya kan? Kalau film punya itu Di dunia nyatanya kita gak punya Harus punya Yang cara ngutang sana, peselmen Kita padanya aja Kalau kita lagi di sinetron, dia keluar kaya, orang kaya Tapi di dunia nyatanya udah udah di asal Iya, iya, iya Nah berarti Bang Pami setelah Menjadi driver Tawar Ajis Gaga Jai Supir lah ya? Itu kan waktu Pas lagi sepi job bener-bener gak ada job Supir ngantar anak iya sekolah Ngantar Arinya, ngantar pengadis Apa adi kok ya? Devil Ini kan yang penting Bang Pami kan menyadari sebagai kepala keluarga harus Tetap berpenghasilan, karena dapur harus ngembul Kali itu, hari Saya ngomong-ngomong saya syuting Ini dari mana makan? Bayar rumah gimana? Itu kan waktu itu Baru dapet lagi tawaran Tukang Ojek Bengkolan Nah awal mula masuk Ojek Bengkolan Jadi gini Saya sama Bang Aristo Saya kenal Bang Aristo tahun 2006 Di Sitkomnya Metro TV Metro TV Camera Cafe Yang mainnya saya Andre sama Oki Andre lagi Andre lagi Saya bertiga itu Sekretaris itu Sudah nggak udah ngomong-ngomong Kompetensi Tahun 2015 saya minta Oh minta Minta kerjaan lah ya Saat itu Sini tempat remantuan saya lagi naik Iya betul Bagi naik-naiknya saya minta Modal SMS doang Modal SMS doang Modal SMS Padahal udah ada WL ya? Belum Lagi itu tahun le Belum masih develop Pokoknya SMS lah Masih SMS BBM Satu tahun BBM Iya mas Gak SMS Saya SMS Bang Kalau ada perang sama saya Ajak-ajak dong Iya iya Pertama nggak dibales Pokoknya dibalesnya Nge tiga kali Saya SMS Itu kok Gak putus asa ya Gak putus asa minta-minta Iya 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 Tapi kan kita minta juga Minta kerjaan kan Minta kerjaan Dia ajak Bek Hmm Akhirnya yang nelfon itu bukannya Bang Aris Tapi sutradaranya 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 Ucap 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 Betulan saya kenal Saya tahu dia Oh Karena waktu di kamera cafe Dia tuh jadi asisten sutradara Dik saya kenal dong sutradaranya Ngomongnya baik kelada nih Dia bilang Lu telepon Juragan ya Eh lu SMS Juragan ya Eh Iya Iya Yaudah nih Yang penting Ya Raman bilang boleh main Tapi jangan banyak Hehehe Si bilangin gitu yang maksudnya ada Ya udah gak apa-apa Bang Yang penting gue main Ya Yang penting gue Gue kangen sama syuting Gue pengen syuting Gue pake sama syuting Yaudah jangan banyak-banyak ya Ntar nasanya dibuatin Lu tunggu aja Hehehe Udah deh tunggu 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 ada sekitar seminggu Dikuling lah saya Dua di penggulan Awalnya dikit-dikit-dikit main gitu kan Nah akhirnya gak tau kenapa Saya jadi tukang bur Hehehe Iya jadi gak ngulain Mungkin perang saya langit saat itu Ya bener-bener Pas lah ya Maksudnya pas jadi anak Anak yang Neselin gitu kan Anak yang ngangguran Nyusain orang tua gitu kan Nah akhirnya Dibikin lah dagang gugur kecang hijau gitu Nah alhamdulillah di buku kecang hijau itu Buku kecang hijau itu Ya alhamdulillah Cukup dikenal lah gitu Orang lebih Apa nyinggap gitu loh Iya Amin Ini kan T.O.P ini Ya awalnya mungkin bicaranya Si produser ini Lo jangan banyak main perannya ya Tetapi ternyata banyak juga ya dikasihnya Kan seluruhnya T.O.P 3500 abisim Iya Ini kan luar biasa nih T.O.P ini Iya Film terpanjang Gak habis-habis Di Indonesia sih udah dapet Rekor muri Rekor muri ya Terpanjang Terpanjang Luar biasa itu Akhirnya panjang juga ya Yang tadinya mau Suruh sebentar dikit aja Nah tapi kan Bang Pami yang saya tau nih Bang Pami ini Pada saat Main di T.O.P ini Katanya kan Sempet kita jatuh sakit Iya Itu tahun berapa? Tahun 2018 Tahun 2018 saya kena Pasaran stroke Oh stroke Peringan dan saat itu juga Saya stop dulu di T.O.P setahun Oh setahun itu? Iya Setahun gak setahun Saya masuk di T.O.P lagi tahun 2020 awal Pas pandemi dong ya? Iya Pas awal-awal pandemi ini Iya Masuk lagi tuh Itu udah pulih lagi? Sudah pulih Ada lagi udah pulih Udah 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 bisa ngomong Tidak Ladi kan udah bisa ngomong Iya Pelok Oh Iyayaya Itu Stroke Ada gejala dulu Atau Tiba tiba aja bang Gak tau kenapa, nyasorat tubuh Sampai wudu tuh gak nyampe temulut Tumpah-tumpah terus, terus mata perih Ternyata mata yang sebelah kanan, kayak sebelah ini Gak bisa ditutup, dibuja terus Guka terus ya, jadi perih, sampai tidur pun dipegangin Karena perih kan, karena udara gitu perih Awalnya di jalan gitu ya? Udah tuh, 2018 Saya terserang stropingan lancar ini 2020 mulai lagi Di 2022, di 2022 Selesai lah saya di T.O.P. Sampai sekarang 2022 selesai, berarti 2020, 2021, 2022 Tiga tahun loh Ah, 2022 ya? 2020, 2021, 2022 Lumayan tiga tahun Dua tahun, dua tahunnya lah Dua tahunan Ya, tapi luar biasa ya Ibaratnya, walaupun ya stroke, ya akhirnya bisa ada kesempatan lagi untuk berperan lagi Rezeki lagi Rezeki ya? Alhamdulillah Nah, Bang Pahami T.O.P. itu kan berarti udah selesai ya? Enggak, kalau saya denger sih dan saya lihat Selesai waktu awal puasa Awal puasa Mereka stop shooting Dan ini Sampai sekarang pun Mereka stop shooting Kayaknya Nah, Bang Pahami pada saat Di T.O.P. kan Bang Pahami ibaratnya udah dapet Rezeki lagi lah, pintu rezeki udah ada lagi ya Karena ada kerjaan, ada job Nah, pada saat Bang Pahami sakit Kemarin Itu gimana? Sakit tahun 2018 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 ya kemarin sih ada ke tempat temuan kayaknya dia nggak mungkin lagi gitu kita bersatu itu posisi masih berharap kalau Bang Pami masih berharap ya karena kan ibaratnya kebutuhan rumah tangga apalagi kita udah punya anak ya 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 karena dia nggak bisa oh saya sekarang mencoba ikhlas mencoba menerima anak-anak saya ya 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 first mencoba ikhlas aja menerima putusan dia wow yang sekarang di alamin jadi menikmati kehidupan kesendirian di alaminya kalau pun sedih apa gimana gitu ya 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 saya bilang apapun yang terjadi eh saya mencoba menerimanya dan tetap tegar gitu ya kelas-kelas penting perusahaan nah saya pengennya nih sekarang saya sehat yang pengen paling penting saya pengen sengat kaki maki saya ini terutama saya tuh nggak bisa berdiri lama ya berjalan lama tuh saya nggak bisa karena sakitnya itu minta ampun hmm jadi bukan sakit yang sembarangan sakitnya minta ampun iya iya kalau kaki saya semu saya bisa berjalan lagi misalnya saya mau jadi atok ya iya iya saya bisa bisa totalitas lah ya total kerja kalau kayak begini saya takutin ngecewakan orang iya 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 ada tawaran senotron pun saya masih gua berani masih mikir mikir dan saya lihat dulu berat apa enggak tapi bumi karena kan saya tahu ya subting itu kan menemukan tenaga yang betul energi-energi yang extra ya tentunya nomor one kesehatannya itu yang penting saya minta doanya sama teman-teman yang di update ya di update ya ya mungkin teman-teman yang lagi nonton di update kali ini bang pami minta doanya agar beliau bener-bener dipulihkan ya sehatkan kakinya bisa berkarya lagi bisa berkarya lagi bisa menghibur teman-teman tentunya dan bisa menghasilkan lagi amin nah luar biasa nih bang pami ya kalau dari saya sendiri ya mungkin ya apalagi bang pami ya pasti di samping sekarang fisik di kaki lagi ada ini begitu pula ya mental mudah-mudahan mentalnya kuat lah saya kan kalau sakit mental itu enggak enggak kelihatan itu dia kalau saya yang tadi saya bilang ya mental itu utama mental utama ya mudah-mudahan kalau saya lemahnya kalau udah ngomongin anak iya itulah ibaratnya pasti setiap orang ada kelemahan ya kelemahan ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga tentunya ketika mungkin saat ini bang pami menyendiri mantat istri menyendiri ya mudah-mudahan kalau saya sih mendoakan kan bisa rujuk kembali bisa CLBK lagi tentunya sekarang usia udah berapa bang pami usia udah tua udah tua udah kepala berapa nih udah 50 tahun saya 50 tahun saya tahun 23 nah kan bang pami saya lihat tuh pernah juga usaha bisnis ya saya tuh berterima kasih banget sama temen saya ini dia tahu saya tinggal di daerah kan sekarang iya usahapun tetap timi tetap-tetap khosan kaya dia ngajak saya daripada saya bongong-bongong nggak ada aktivitas mungkin ya aktivitas yang ada abu-abu-abu saya diajap dia bantu 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 afak ya iya iya menyebiring gitu iya apa nyapin makanan gitu tempat gitu loh udah benerlah pak kemudian catatan saya dapat makan gratis oh iya 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 pokok malam dapat makan gratis lah istilahnya oh iya iya nggak nggak mikir-mikir beli lagi iya betul gitu gue dapat makan eh dapat makan lah istilahnya terus kalau pulang ada sisa gue juga bawa pulang iya iya luar itu sih nah ini sama media media iya kalau saya kan lihat di media lihatnya bang pami buka warung bebek itu warung bebek punya temen punya temen ya oh gak ada sama sekali iya 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 jadi gue cuma ikut aja ngikut ya mungkin tapi kedepannya ada nggak ketertarikan selain ya mungkin di dunia peran ada nggak ketertarikan ke dunia wirausa? ada banget ada banget ya terbentur sama moda lagi eh moda gue tuh cita-cita gue pengen bikin dafe oh pengen bikin dafe bikin dafe buru cang ijo oh cang ijo keempat mongkrong iya gue kayak gini kan iya kayak gini menongrong tapi tapi di konsep ya kayak buru cang ijo iya menu utamanya itu buru cang ijo iya tapi bisa kasih topping tertunya modern nih iya ya sekarang kan bawa pancong bawa pancong kan makanan jaman dulu iya sekarang ada aja dikasih ibu dikasih strawberry bener harus inovasi ya makanya di buru cang ijo nanti pengen di apa topping ya di toppingin yang yang keju lah ya coklat strawberry gitu itu aneh tuh iya 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 bener 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 jadi atau campur es krim kali ya bisa aja kan belum ada kan iya sekarang itu yang aneh aneh kadang yang dicari bikin cafe buru cang ijo iya belum ada mudah mudahan terkabul lah mudah mudahan ada jalan lagi kan bisa buat modal juga nah dari beberapa yang tadi diceritain nih yang menurut bang pahami titik terendah dalam hidup bang pahami apa dari titik yang paling terendah yang bisa saya rasakan karena itu sekarang sekarang kalau dulu saya kerja jadi driver istilahnya ee di titik enggak bukannya kegiatan driver enggak ya maksudnya saat itu saya memang gak ada kerjaan dan saya harus terpaksa kerja jadi driver tapi saya sama keluarga masih ingin oh nah sekarang nih udah berapa gini udah gak bekerja di sini teman lagi atau iya keluarga juga gak ada keluarga gak ada itu lah terendahnya ya tapi ya emang harus di jalani iya mau kemana lagi iya betul kita mau nangis nangis mau kemana kemana juga tetap gak bisa kita ubah hmm harus kita dari diri diri sendiri yang ubah iya iya betul iya ya itu saya dimantul bentul sama kesehatan saya aja iya saya pun kalo saya sehat saya bilang saya jadi ampak aja mau saya ngeci piring aja mau kok iya teman saya baru sakit cuman bela-belain saya dapat makan di atas nih kalo malam gak mikirin uang iya 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 gak mikirin gua dapat bentuk berapa gua gua kasih tajian berapa nih gak yang penting bok lu disini lu makan bebas ha lu makan 3 kali kayak 5 kali bebas selang awal ini mas kutai lu makan ya kan bukanya cuman aman 11 malam iya dari sore ke 11 malam ya itu jadi gua aman lah kalo mau sama malam atas itu ya luar biasa nih kebijaksanaan bang pami sama bagaimana kita bisa menurunkan ego dan menerima keadaan apapun gitu ini kan tidak semua orang ya mungkin diri saya sendiri pun harus banyak belajar juga dari liku-likunya kehidupan bang pami nah tentunya bang pami kita itu selagi kita nyawa masih ada di badan kita kita pasti tidak putus yang namanya harapan nah selalu masih ada harapan-harapan baru bagaimana harapan bang pami ke depan baik di dunia peran maupun keluarga harapan saya cuma satu saya pengen sehat sehat pengen sehat dulu pengen sehat dulu biar saya bisa aktif lagi bisa keadaan lagi ya ya mungkin dari situ insya Allah keluarga masih bisa bisa inilah bisa baik lagi dengan insya Allah ini insya Allah kan kalau emang jodoh kalau emang ya yang harus berpisah ya balik lagi lah ya saya sih masih berharap kebaik tapi yang penting saya mengdoain buat biar saya sehat kesehatan ya kesehatan bang pami itu aja oke luar biasa bang pami ya saya doakan sama teman-teman mungkin doain bang pami nih biar bisa berkarya lagi biar biasa maksimal iya ini bang pami sebelum kita tutup ada pertanyaan cepat apa dari saya nih lupus atau kiamat sudah dekat? tidak sebetulnya enak semuanya enak semuanya lupus lupus oke lupus atau tukang ojek penggolan? lupus oh lupus juga luar biasa mau tetap jadi artis atau mau jadi pengusaha? emm 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 harus jawab satu 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 dong namanya pilihan hahaha itu suara pengusaha? mau pengusaha? oke ini suara? tv atau youtube? waduh pokoknya waduh waduh i'll tell you friend youtube 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 oke oke bang pami cukup sudah pertemuan kita kali ini makasih banyak sudah bisa sharing the update mudah-mudahan apa yang bang pami sharingkan bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman yang saat ini menonton the update oke buat teman-teman the update ya